selamat menikmati 2. 687 plus 159 adalah A. 846, B. 836, C. 736, D. 735 3. 912 kurangin 679 sama dengan A. 343, B. 243, C. 233, D. 133 4. 8 kali 9 sama dengan A. 659, B. 755, C. 746, D. 756 5. 546 kurangi 258 tambah 179 adalah A. 467, B. 468, C. 469, D. 470 6. Dalam kurung 4, 32 bagi 6, tutup kurung bagi 9, A. 6, B. 7, C. 8, D. 9 7. 576 bagi 6, tambah 26 kali 6, kurangi 36, A. 240, B. 24, C. 216, D. 261 8. 67 kurangi 7, 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 sama dengan 0. Jika ditulis dalam bentuk pembagian menjadi A. 63 bagi 7 sama dengan 9, 63 bagi 7 sama dengan 7, 63 bagi 9 sama dengan 7, 63 bagi 7 sama dengan 0. Kemudian nomor 9, penjumlahan 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 Jika ditulis dalam bentuk perkalian, hasilnya menjadi A, 8 x 86 sama dengan 64 B, 7 x 8 sama dengan 56 C, 8 x 2 sama dengan 16 D, 8 x 7 sama dengan 15 10, 5 x 7 sama dengan 35 Bentuk di atas jika diubah dalam bentuk pembagian adalah 35 x 7 sama dengan 5 Atau 35 x 5 sama dengan 0 Atau 35 x 7 sama dengan 1 Atau 35 x 5 sama dengan 1 11, Pak Ridho mempunyai 2 lembar uang 20 ribuan Uang itu dibagikan kepada 5 anak sama banyak Uang yang diterima siapa anak jumlahnya A, 5 ribu B, 6 ribu C, 7 ribu D, 8 ribu Harga sebuah baju adalah 22.500 rupiah Ibu membeli 2 baju dan membayar dengan selembar uang 5 ribu rupiah Uang Selembar uang 50 ribuan Uang kembalian yang diterima ibu adalah A, 1 ribu rupiah B, 2.500 rupiah C, 5 ribu rupiah D, 7.500 rupiah 13, Pak Iman memetik buah mangga sebanyak 6,88 buah Mangga tersebut akan dimasukkan ke 8 keranjang dengan jumlah yang sama Banyaknya mangga tiap keranjang adalah A, 72 buah B, 86 buah C, 98 buah D, 112 buah Dan 14 Putri membeli 2 buku tulis dan pensil 4 pensil Harga sebuah buku tulis 2 ribu Harga pensil sebuah 2.500 Jumlah yang harus dibayar putri adalah A, 8 ribu rupiah B, 10 ribu rupiah C, 14 ribu rupiah D, 16 ribu rupiah Irfan membawa 5 pak kapur tulis Setiap pak isinya 72 putir kapur tulis Jumlah seluruh kapur tulis adalah A, 144 putir B, 216 putir C, 288 putir D, 360 putir Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawabannya tepat Satu, nilai tempat angka 6 Pada bilangan 2, 6, 4, 9 adalah Titik-titik 72 kurangi 12 Kurangi 12 Kurangi 12 Kurangi 12 Kurangi 12 Kurangi 12 Sama dengan 0 Jika ditulis dalam bentuk pembagian menjadi 42 Bagi dalam kurung 14 Bagi 2 Tutup kurung Sama dengan titik-titik 582 Ditambah 36 396 Dikurangi 672 Sama dengan titik-titik 64 Bagi 8 Kali 9 Sama dengan titik-titik 621 Tambah 360 Bagi 9 Kurangi 240 Sama dengan titik-titik 65 Kurangi 42 Kali 6 Bagi 7 Sama dengan titik-titik Sebuah percetakan memiliki 560 lembar kertas Sebanyak 438 kertas Telah digunakan untuk fotokopi Sisa kertasnya sebanyak Titik-titik Pak Said memiliki 6 tong telur Masing-masing tong berisi 156 telur Jumlah seluruh telur milik Pak Said adalah titik-titik Kemudian 10 Kakak mempunyai Kakak mempunyai 2 lembar uang 20 ribuan Satu lembar 5 ribuan Dan 8 lembar seribuan Jumlah seluruh uang kakak sebesar titik-titik Bagian ketiga Yaitu jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar Karya memiliki 243 buah kelereng Ia memberikan 120 kelereng kepada adiknya Kemudian ia mendapat 82 kelereng dari kakaknya Berapa jumlah kelereng yang dimiliki karyo sekarang 2 Ibu memiliki 6 keranjang sebuah salak Setiap keranjang berisi 42 buah salak Berapa jumlah seluruh salak yang dimiliki ibu 3 Pak Yanto memiliki 3 kandang ayam Kandang pertama berisi 18 ekor ayam Kandang kedua berisi 15 ekor ayam Dan kandang ketiga berisi 25 ekor ayam Berapa jumlah seluruh ayam yang dimiliki Pak Yanto Ayah memiliki 5 lembar uang ratusan Ayah memiliki 5 lembar uang 100 ribuan Ayah menukar uang tersebut dengan lembaran 20 ribuan Berapa lembar uang 20 ribuan yang diterima ayah Tika membeli 8 buku tulis yang masing-masing harganya 2.400 rupiah Tika membayar dengan uang 20 ribu Berapakah jumlah uang kembaliannya Ya demikianlah anak-anakku Ulangan harian tentang operasi hitung bilangan Dari pelajaran kelas 3 SD Semoga matematika Semoga anak-anakku yang kelas 3 Dapat menonton video dari awal hingga akhir Agar tidak gagal paham Dan semoga dapat mengerjakan dengan baik Baik dibantu oleh ibunya Maupun dilakukan sendiri Jangan lupa subscribe, like, wassalam Terima kasih telah menonton!